kalau dulu bilang khas itali ya oh tadinya makan hotel bintang 5 masuk ke kaki 5 Masya Allah jadi kalau boleh tahu emang bapak dulunya di Italia bagaimana bisa tahu ini resep-resepnya enggak kita belajar auto-didek aja karena pernah dulu bantuin kawan kita coba-coba rasa kita cium aroma kita bisa bikin Oh jadi resepnya dari awal mula ngikut kawan gitu teman iya hanya pindah penciuman aja terus akhirnya buka sendiri sendiri jadi pas awal-awal buat itu gagal atau langsung bisa Alhamdulillah langsung oke langsung jualan langsung jualan Masya Allah itu udah berapa lama tuh awal-awal mula awal mula itu begitu jualan di tulisnya Corona di Halim itu ya pertama jalan itu laku sekitar 100 porsi langsung udah langsung 100 porsi harganya berapa dulu tuh dulu 13.000 sekarang masih sekarang 15.000-16.000 tahun kan makin naik ya Pak ya Masya Allah udah langsung laku 100 ya 100 porsi di awal kalau diwonsiatin tuh 1,3 sendiri ya Pak ya Iya kurang lebihnya Nah terus selanjutnya gimana tuh Pak progres ya sampai sekarang setelah begitu Corona tuh masih kita berjalan makal harian di tempat-tempat yang kira-kira inilah ya strategis Alhendah berjalan jalan-jalan sekarang udah laku berapa piece Pak paling banyak 400 porsian lah 400-15.000 berarti kita 6 juta aja Masya Allah kalau menurut Bapak nih usaha simpel atau sulit sih Pak termasuk simpel tapi kan intinya dirasa Oh kenapa tuh dirasa kenapa tuh Pak ya karena ini susah ditiru kalau rasa susah ditiru susah ditiru susah ditiru rasa biarpun di sini ada tujuh komite tersumpah-sumpah ada tujuh tapi orang rasa rasa yang menilai ya satu bro doa selalu berusaha jangan menyerah yang utama lagi dalam kondisi sepi apapun usaha itu kita harus selalu bersyukur dan bersyukur itu luar biasa pentingnya apa kalau boleh tahu nih modal awal usaha ini berapa Pak untuk modal awal belanja open plus ini itu kurang lebih 3 juta itu open aja apa semuanya tuh semuanya untuk pas masak meja-meja segala macam semua udah siap jual siap jual dan siap untuk sewa lokasi Oke Pak ini lagi proses apanya nih Pak proses apa nuang krim supnya jadi kita prepare pagi-pagi jam 6 sudah karena biasanya jam 7 customer udah mulai berdatangan Oh biar nggak keteter gitu ya betul kanan kiri aja masih sepi ya Iya masih belum pada datang betul usaha Iya jadi disusun-susun ya Iya betul habisin nanti pasti pasti diatasnya selanjutnya dikasih apa itu Pak ini pastri Oh pasti penutup biar apa tuh ini untuk apa itu yang ini untuk tutup supnya Oh iya bisa dimakan gitu Oh bisa enak disini seperti bahan roti Oh ngembang itu ya Iya ngembang nanti Oh ngembang Iya betul ini mangkok khusus untuk yang makan disini Oke jadi selanjutnya diapain Pak masuk open pemanggangan Iya betul iya berapa menit kurang lebih kurang lebih 15 menit 15 menit matang ya betul ini harga openan berapa Pak kurang lebih dulu sekitar 1,8-1,8-1 ini bawahnya nih Iya sama kakinya sama kakinya betul itu bisa muat berapa habis itu sekali masuk bisa 24 lebih banyak 24-8 Masya Allah jadi nih prepare dari jam berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak prepare ini dari mulai jam-jam 6 kurang kita udah mulai masak persiapan orang-orang beli mulai start dari jam berapa nih biasanya nanti begitu matang itu udah langsung ada sekitar jam setengah 27 kurang lebih setengah jam ya setengah jam ya Oke saya seperti itu bisa untuk yang ini apa nih Pak tegwe tadi untuk makan disini tegwe kita pakai foil Album foil sebenarnya kalau usaha gini simpel Pak sulit Pak simpel aja udah berjalan enam tahun Corona pun tetap berjalan jadi nih bikin yang dinamanya adonan ya adonan adonan itu sup jam berapa bikin apa pagi berarti enggak kita bikin sekitar jam 11 malam Oh tapi masih fresh ya Iya emang bagus seperti itu posisi kita manggang itu harus posisi minimal ya enggak terlalu panas ya tetap pakai ini ya apa tapi tadi Pak grup adonan pastri-pastri atasnya pastri tetap pakai pastri atasnya iya ini hanya krimnya isinya ini selanjutnya diapain lagi Pak dimasukin oven dimasukin oven lagi ya kurang lebih juga 15 menit Oke ditutup di tutup di tutup kalau enggak lama ditutup nih hati-hati panas ya Pak ya sekali Wow tuh meleleh tuh bahasanya apa gimana tuh Iya hehehe sebentar kita dua nampan dulu jadi nih udah matangnya bagaimana Oke sudah matang matang ya tanda-tandanya matangku seperti apa sih ya ini udah mekar hidrah menguning coklat bagus ya Pak ya iya bagus mekar tapi ini eh gelasnya mah agak pecah ya nggak pecah masyarakat khusus ya khusus 15 menit bener ya 15 menit itu enggak pakai dialarmin gitu enggak enggak udah 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 tahu ya udah tahu udah berapa tahun ini Pak usah ini kurang lebih enam tahun udah enam tahun enggak pakai alarm lagi iya udah feeling feeling nih baru banget matang ya Pak ya sudah ada yang beli ya Masya Allah ini yang take away apa ya Iya untuk take away kasih ke depan di ini yang itu Oke Pak nih udah mau habis ya Oh udah habis maulit ya Pak ya Masya Allah tinggal panci yang kedua lagi jadi satu panci ini bisa berapa bisa lebih 150 150 bawa berapa panci di sekarang dua panci aja 300 ya Masya Allah ini tadi enggak belum duduk apa gimana nih belum belum duduk waduh ampe lupa duduk ini hahaha nanti kasih apa nih Astri Astri ya Wih jadi ini buat yang yang teku ya teku ya teku ya poil pakai poil album file oval udah kesusun gini tinggal diapain lagi nih Pak masukin gantiannya dalam openan ya Iya jadi mani masukin keluar masukin gua raja terus masuk luar masuk masuk luar masuk dan nunggu mata yang nunggu matang di dalam ya betul nah yang penting mah jangan lupa minum ya Pak ya ini sekali beli langsung dua ya Masya Allah kalau bisa empat bisa lima kita lihat di belakang jadi di belakang bisa langsung makan di lokasinya ya ya nunggu nih aku telat pokoknya telat kita telat ya sepuluh menitan deh lima menitan minggu dulu nggak apa-apa lagi hantu semua pas berat keteter nih kayaknya ya keteter keteter Masya Allah sebentar ya tadi ibu tadi ya itu mah yang lima loh lima dua ini udah matang ya ya belum 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 di balik aja dibalik aja nih ya karena apikan nggak rata Oh gitu jadi harus dibalik-balik ya Oke ini udah matang ya Pak ya Oke jadi kalau tandanya udah matang tuh kayak gimana Pak kuning-kuning coba kuning-kuning wih gede-gede makan sini di mengembang banget nih belakang nggak apa-apa nggak apa-apa kembang sekali nih ayo ini jadi ngantri ya Pak ya ada tadi ya antri-antri ada yang nggak kebahagiaan juga nih karena belum matang ya Iya yang tep juga antri cibaru ya Pak ya betul yang masih penuh tadi udah abis satu panci Masya Allah isi diulang lagi nih Pak yang di dalam Pak iya ini udah matang lagi ya Pak ya Oke siap untuk tegwini perasan tadi baru ngangkat udah ngangkat lagi nih Iya masuk lagi masuk lagi ya Oh jadi enggak berhenti-berhenti bungkus ya Pak ya bungkus terus saya nih Masya Allah tegwini aman-aman berarti makan sui tegwini satu lagi deh yang yang lima malap dua tuh tujuh aman-aman-aman Alhamdulillah itu satu ya mas berarti sip dikit lagi bedanya matang ya tadi langsung keluar jadi berapa tuh Pak total tuh Pak sembilan atau tujuh tadi yang pesenan ya 7444 terus Oh Masya Allah Iya bapak dari tadi nih pesen limaan dari tadi Iya jadi ada yang pesen jalan-jalan dulu gitu ya olahraga betul Pak ini lima tujuh tujuh ya Masya Allah langsung tujuh nih sekali order Oh di sini udah sekalian sendok Bu ada sendok saus ada saus juga ya lengkap ya Oke siap ready ya udah pasti nih yuk ya tujuh itu semuanya iya iya satu ini dulu Mbak ini baru ini ah gua sedikit lagi nih mau mekar ya enggak apa-apa ya enggak berhenti-berhenti apa ya Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa nih Pak Haris Oh ya Pak Haris ya ya betul oke Pak Haris ini lagi ngapain Pak ini lagi ngelipetin kardus untuk persiapan bugus yang take way Oh jadi disini bisa take way juga ya bisa makan juga disini betul jadi nih kalau boleh tahu nih emang lokasinya dimana sih Pak kalau orang mau beli Pak ini di Kopma Kop Suud Halim Perdana Kusuma samping rumah sakit Haji samping rumah sakit Asram Haji samping Sama aja ya Iya samping Oke ini kalau mau kalau buka dari jam berapa hari yang berapa Pak disini saya persiapan di rumah habis subuh berangkat nyampe sini sekarang setengah enam persiapan prepare masak jam setengah tujuh udah ready biasanya sudah ada yang beli boleh sebut nama teleponnya kalau ada yang mau siap 081123344 00 Oke apa selain di lokasi ini nih dimana lagi Pak untuk cabangnya tadi untuk cabang kita setiap pagi buka di daerah Chondet jalan arah tengah itu setiap pagi sampai jam 9 jam 10 ya di mana lagi Pak di Chondet jalan arah tengah Kampung Tengah selain itu ada lagi Pak selain itu tiap sore ada di dekat pasar embryo buka setelah dari jam 4 sore sampai jam 8 9 10 malam itu yang dua cabang itu buka buka setiap hari setiap hari kecuali minggu tutup hari minggu tutup tapi untuk pagi tetap buka ini ya rata-rata buka terus setiap hari pagi ada sore ada pagi kalau misalkan ada temen-temennya mau buka usaha kayak bapak nih itu bisa ngasih kerjasamanya seperti apa tuh Pak Oh bisa aja tergantung kalau emang open dari kita bisa atau mungkin biasa orang udah punya open ya mungkin kadang kerjasama bisa nggak yang rasa sama contoh sepingin pesen 20 porsi mentahnya apa bahannya bisa mu 20 porsi 30 porsi atau 10 porsi per setiap masak bisa jadi ntar yang yang beli ini tinggal ngapain aja di rumah tuh ya ngikut nanturnya aja masak air sekian liter ini diaduk seperti ini ada tata sarannya udah rasa sama itu dikasih tahu nggak cara-cara diajarin siap dikasih tahu ya